Intro Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Saudara mungkin sebagian dari kita pernah melihat gambar ini Sebuah gambar yang sederhana tapi mengandung makna yang begitu dalam Kita melihat kalau sepintas hanya seperti sebuah pemandangan dengan air terjun yang bergemuruh Tapi kalau kita perhatikan saudara di gambar ini ada tampak seekor burung Yang diam di dalam sebuah celah di antara batu-batu itu dengan begitu tenangnya Dia tidak terusik dengan gemuruh air yang ada di sekitarnya Saudara yang terkasih di dalam Tuhan ini sebuah gambar Tapi bukankah ini yang seharusnya juga dialami oleh setiap kita anak-anak Tuhan Kita tidak bisa mengontrol apa yang terjadi di luar kehidupan kita Kita tidak bisa mengontrol orang bereaksi seperti apa terhadap kita Semuanya di luar kendali kita Tapi saudara itu bukan berarti bahwa kita tidak bisa menikmati ketenangan dan damai sejahtera Karena sesungguhnya firman Tuhan katakan ketenangan dan damai sejahtera di dalam diri kita Itu ada karena Allah kita Bukan karena situasi dan kondisi di luar kita yang baik-baik saja Saya rindu membacakan bagi saudara sekalian satu bagian firman Tuhan Sebuah masmur yang dituliskan oleh Raja Daud Masmur 62 ayat yang ke-6 sampai yang ke-9 berkata demikian Hanya kepada Allah saja kiranya aku tenang Sebab daripadanya lah harapanku Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku Kota bentengku Aku tidak akan goyah Pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku Gunung batu kekuatanku Tempat perlindunganku ialah Allah Percayalah kepadanya setiap waktu hai umat Curahkanlah isi hatimu di hadapannya Allah ialah tempat perlindungan kita Saudara justru di tengah situasi kondisi yang semakin tidak mudah Di titik itulah kita harus semakin sadar Kita harus semakin dekat dengan Allah kita Karena hanya dekat dengan dia kita merasa tenang Biarlah setiap kita di dalam perjalanan hidup ini Baik atau buruk situasi hidup kita Kita boleh menikmati ketenangan bersama dengan Allah Karena kita tahu dia Allah gunung batu tempat perlindungan kita Tuhan Yesus memberkati kita semua Amin